Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hira dari kelas 6T Sini saya akan mempresentasikan hasil laporan percobaan okulasi Jujur percobaan yaitu okulasi tanaman Tujuan percobaannya untuk mengokulasi tanaman Alat dan bahan yaitu gunting, solasi, pisau Dua tanaman yang berbeda jenis dan penggaris dan benang Langkah percobaan potong bagian tanaman yang sudah berkamium Kedua, ukur tanaman yang sudah dipotong Ketiga, potong tanaman yang kedua Yang keempat, ukur tanaman yang kedua Yang kelima, batang yang kedua Tempel ke tanaman pertama Menggunakan solasi Tabel pengukuran batang okulasi Panjang ujung batang okulasi tanaman A 35 cm Panjang ujung batang okulasi tanaman B 18 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman A 3 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman B 2 cm Panjang sayatan tanaman A 1 cm Panjang sayatan tanaman B 2 cm Tabel data perkembangan okulasi Tabel data perkembangan okulasi hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Belum ada perkembangan Rabu tanggal 25 Maret 2020 Daunnya mulai layu Hari kemis tanggal 26 Maret 2020 Daunnya menggugur Hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Batang yang dipotong menjadi layu Sabtu 28 Maret 2020 Belum ada perkembangan Belum ada perkembangan Minggu 29 Maret 2020 Tidak ada perkembangan Kesimpulan Jadi tidak ada pertumbuhan pada tanaman okulasi saya Tabel analisis hak dan kewajiban merawat tumbuhan Hak tanaman menikmati segarnya lingkungan hidup Kewajiban manusia tidak menumpuk sampah di tanah yang ingin ditanami Nomor 2 Mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat Kewajiban tidak menepang pohon Nomor 3 Tumbuhan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih Kewajiban merawat tumbuhan dengan baik Nomor 4 Mendapatkan kelancaran dalam pembangun Membangun sarana perasaan yang dapat mendukung kelancaran kegiatan manusia Kewajiban menanam dengan pupuk kompos Nomor 5 Terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan Kewajiban memanfaatkan tumbuhan dengan baik Dokumentasi kegiatan mengagumi Ketiptaan Allah SWT dengan merawat tumbuhan Setelah hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Raudu watak kalam Deskripsi bagian-bagian tumbuhan Akar Lajadar Patang Ada Ada Jala Tahun Bunga Bunga Lifa'at data Buah Lifa'at data Durih La Lasawa Tunas Lina 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 Rota Lina Rota Lina Rota Lina Rota Membuat deskripsi proses terkait jual beli hasil tanaman okulasi Tanaman okulasi jeruk nipis akan saya jual di Jalan Nasional 3 tempatnya di Toko Bunga Indah, Yogyakarta, Jawa Tengah Tanaman okulasi jeruk nipis akan dijual dengan harga Rp 75.000 Dari harga Rp 75.000 Dari harga Rp 75.000 itu termasuk watnya sudah dihias Keunggulan tanaman ini bisa menghasilkan buah yang bisa dimakan Karena dari buah yaitu Sekian dari saya Bila ada kata Bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari harga Rp 75.000